bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat puding lapis yang cantik yaitu puding lapis coklat keju ini cantik banget tampilannya cocok banget disajikan untuk acara keluarga di rumah untuk hajatan ataupun nanti hidangan untuk lebaran kita langsung saja lihat acara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama siapkan pen kita akan membuat puding coklatnya masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain atau yang bening setelah itu tambahkan 80 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam dan tambahkan juga 2 sendok makan coklat bubuk masukkan juga 700 ml susu cair full cream setelah itu kita aduk sebentar hingga coklat bubuknya larut selanjutnya tambahkan 80 gram di sisi atau coklat batang iris-iris tipis terlebih dahulu dan ini akan lanjut kita masak di atas kompor nyalakan kompor di api sedang kita masak sambil terus diaduk hingga di sisi atau coklat batangnya menyeleh mencair sempurna dan hingga adonan pudingnya ini mendidih nah jika cairan pudingnya sudah mulai mendidih seperti ini langsung sejak kita matikan api kompornya kita aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang selanjutnya siapkan gelas takar kita akan sisihkan 200 ml cairan puding coklatnya ini kita sisihkan 200 ml ya setelah itu tutup dan sisihkan terlebih dahulu yang di gelas takar untuk sisa puding di panci atau di wajan kita tuang semua ke dalam loyang atau cetakan untuk loyangnya ini saya menggunakan yang ukuran 22 x 10 x 7 cm teman-teman juga boleh menggunakan loyang persegi ukuran 16 x 7 cm ya ini kita masukkan semua sisa puding coklatnya setelah itu kita buang buih-buih kecil di atas puding dan ini kita diamkan pudingnya hingga setengah set lebih kurang 1 jam selanjutnya sambil menunggu pudingnya setengah set kita akan membuat puding keju di dalam pan masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar yang bening tambahkan 100 gram gula pasir 1.4 sendok teh vanili bubuk tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena dan kita tambahkan 650 ml susu cair full cream biar tambah cantik warnanya tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna kuning selanjutnya ini akan kita masak di api sedang hingga pudingnya hangat nah jika pudingnya sudah hangat kita masukkan 100 gram keju oles saya menggunakan keju oles process ya bebas menggunakan merek yang lain ini supaya lebih mudah tersampur saya tambahkan beberapa sendok cairan pudingnya ya setelah itu kita tuang keju olesnya masukkan semuanya lanjut kita masak pudingnya sambil terus diaduk hingga pudingnya mendidih nah ini untuk keju olesnya ini memang susah larut ya tidak apa-apa ini sudah mendidih langsung kita matikan api kompornya nah supaya tekstur adonan puding kejunya ini lebih halus jika masih ada keju yang mengkumpal ini akan kita saring terlebih dahulu pudingnya ini masih ada sedikit gumpalan kejunya ya jika sudah kita aduk-aduk lagi sebentar selanjutnya kita cek puding coklat yang di dalam loyang jika sudah setengah mengeras kita tuang perlahan 150 ml puding kejunya ini kita masukkan 150 ml saja ya sisanya kita tutup rapat dan kita sisihkan setelah itu puding yang dicetakkan kita diamkan hingga setengah set lebih kurang 20 menit nah setelah 20 menit kita cek puding kejunya jika sudah setengah mengeras kita tuang 50 ml puding coklat yang disisihkan sebelumnya jika puding coklatnya sudah mulai mengental boleh dipanaskan kembali ya setelah itu kita diamkan hingga setengah set lebih kurang 8 menit setelah 8 menit setelah 8 menit tuang kembali 150 ml adonan puding keju kita diamkan kembali hingga setengah set lebih kurang 20 menit setelah 20 menit kita tuang kembali 50 ml adonan puding coklatnya kita diamkan lagi hingga setengah set lebih kurang 8 menit ya pokoknya kita lakukan hal yang sama hingga adonan keju dan coklatnya habis jika puding yang disisihkan sudah terlanjur mengeras boleh dimasak atau dipanaskan kembali di atas kompor pokoknya usahakan cairan puding yang akan dimasukkan itu masih panas atau hangat ya jika sudah agak dingin atau mulai menggumpal wajib banget dipanaskan kembali supaya lapisan antar pudingnya ini tidak mudah lepas dan saling menempel nah ini adonan puding keju terakhir kita tuang semuanya dan diamkan puding 2-3 jam hingga benar-benar set dan mengeras nah setelah 2 jam ini pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras akan langsung saya keluarkan dari cetakan atau dari loyangnya dengan bantuan tusuk gigi seperti ini ini tinggal diangkat cetakannya kita sisihkan tusuk giginya setelah itu ini akan saya balik nah ini dia hasilnya saat dipotong seperti ini kelihatan lapisan per lapisnya ini cantik banget ya menempel sempurna tidak ada yang lepas tampilan pudingnya sangat cantik setelah itu ini boleh dipotong-potong sesuai selera gimana teman-teman gampang banget kan cara membuatnya nih puding ini cocok banget disajikan saat ada acara keluarga di rumah buat hantaran atau buat sajian untuk lebaran nanti ini cocok banget sudah saya cicipin ini rasa manisnya itu pas banget kejunya berasa coklatnya berasa pokoknya perpaduan coklat dan kejunya itu pas dan mantap banget rekomen banget buat teman-teman coba di rumah di video kali ini saya membuat kreasi puding yang cantik dan kekinian lagi ini menarik banget buat teman-teman cobain di rumah ya oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama kita akan membuat puding karamel disini saya masukkan 100 gram gula pasir di dalam wajan atau panci setelah itu ini kita akan masak di api kecil hingga gulanya menjadi karamel jangan diaduk-aduk ya cukup goyangkan sesekali pancinya untuk meratakan gulanya nah jika sudah membentuk karamel seperti ini boleh diaduk sebentar pastikan semua gulanya sudah mencair sempurna ya nah selanjutnya ini saya akan tambahkan 400 ml air ini airnya kita masukkan bertahap hati-hati karena ini sangat panas ya karamelnya selanjutnya kita besarkan api kompolnya di api sedang kita akan masak hingga karamelnya mencair sempurna seperti ini jadi karamelnya sudah tidak ada yang mengkumpal selanjutnya kita tambahkan setengah bungkus atau 4 gram atau 1 sendok teh bubuk agar-agar plain atau yang bening kita aduk lata hingga larut nah jika bubuk agar-agarnya sudah larut kita matikan api kompornya setelah itu kita ambil setengah bagian cairan puding lebih kurang 200 ml ya dan sisa puding yang dipain biarkan kita tutup rapat selanjutnya kita siapkan loyangnya untuk loyangnya saya gunakan yang ukuran 22 x 10 x 7 cm kita tuang 200 ml puding karamel ke dalam loyang setelah itu sisihkan gelembung-gelembung kecil di permukaan puding nah jika sudah kita diamkan pudingnya hingga set atau setengah set selanjutnya kita akan membuat puding susu vanila di dalam pan kita masukkan 1 saset atau 7 gram bubuk agar-agar yang plain atau yang bening tambahkan 80 gram gula pasir 2 sendok makan tepung maizena 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk kita aduk sebentar bahan keringnya selanjutnya kita akan masukkan bahan cairnya yaitu 700 ml susu cair saya menggunakan susu cair full cream tambahkan juga beberapa tetes pewarna makanan yang berwarna kuning ini opsional jika tidak suka boleh di skip ini biar cantik aja warnanya ya kita aduk-aduk sebentar selanjutnya ini akan langsung kita masak di atas kompor kita nyalakan kompor di api sedang kita masak pudingnya hingga adonannya mengental dan mendidih sambil terus diaduk nah ini kita aduk terus ya jika sudah mendidih seperti ini kita matikan api kompornya selanjutnya ambil gelas takar kita ambil 300 ml adonan pudingnya nah ini sudah saya ambil 300 ml ya sisanya biarkan tetap di pan yang 300 ml akan kita tambahkan 40 gram di sisi atau coklat batang kita aduk hingga merata dan mencair sempurna di sisinya supaya lebih berasa coklatnya kita tambahkan secukupnya pasta coklat opsional ya boleh di skip jika tidak mau kita aduk rata kembali nah jika sudah merata ini kita sisihkan terlebih dahulu sebentar selanjutnya untuk adonan puding yang di pan kita tambahkan 40 gram kental manis kita aduk rata nah ini sudah merata selanjutnya kita akan cek puding karamel yang diloyang ya jika sudah terlanjur mengeras seperti ini boleh kita bantu tusuk-tusuk permukaan pudingnya dengan karpu supaya nanti antar lapisan puding tidak mudah lepas setelah itu kita tuang semua puding susu vanilanya masukkan semuanya perlahan selanjutnya tuang juga perlahan adonan puding coklatnya di bagian tengah puding susu vanilanya ini maaf banget saat memasukkan puding coklatnya menggunakan sendok sayur seperti ini videonya tidak kerekot ya nah kira-kira seperti ini ya hasilnya jika sudah kita diamkan hingga setengah set selanjutnya kita akan cek sisa puding karamel di wajan jika sudah mengeras kita masak kembali hingga pudingnya mencair dan mendidih seperti ini setelah itu kita cek puding yang dicetakkan jika sudah setengah mengeras kita tuang perlahan semua puding karamelnya tadi yang sudah kita cairkan kembali masukkan perlahan semuanya kita buang lembung-lembung kecil di atas puding nah jika sudah ini pudingnya akan kita diamkan lagi hingga benar-benar set dan mengeras nah jika pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras ini langsung saja kita keluarkan dari loyang supaya lebih mudah mengeluarkannya bagian pinggir pudingnya kita beri tusuk gigi seperti ini nah kita balik dan tinggal diangkat loyangnya kita sisihkan tusuk giginya setelah itu pudingnya boleh dipotong-potong sesuai selera nah ini hasilnya masya Allah cantik banget ya sebenarnya untuk motif pudingnya ini boleh disesuaikan dengan selera teman-teman ya ini antar pudingnya tidak ada yang lepas menempel sempurna rasa pudingnya enak coklatnya berasa susunya berasa karamelnya mantap pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya oke teman-teman gimana gampang banget cara membuatnya terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya mohon maaf jika ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati